Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar berupaya melakukan penanganan bencana kebakaran khususnya yang berada di dalam lorong dengan menghadirkan pemadam motor atau damtor yang dapat menjangkau lokasi kebakaran hingga lorong kecil dengan kapasitas air 800 liter. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Hasanuddin mengatakan, damtor tersebut merupakan armada yang dapat melakukan pemadaman di area yang sulit dijangkau mobil damkar, di mana damtor membawa tandon air kapasitas 800 liter, selang air, atribut pemadam, dan perlengkapan pemadam lainnya. Damtor yang disiapkan akan diberikan ke pihak kecamatan dan dikelola oleh kecamatan dan kelurahan masing-masing dengan jumlah 53 unit damtor dihadirkan pada tahun 2022, namun tetap akan ada tambahan sebanyak 100 unit pada tahun 2023 mendatang untuk mencukupi seluruh kelurahan sekota Makassar. Rampung keseluruhannya mungkin di akhir, di awal bulan Oktober sudah kita seluruhkan ke kecamatan masing-masing, jadi nantinya akan ke kecamatan penyerahan aset dari damkar ke kecamatan yang tersebar ke 53 titik kelurahan untuk damtor, jadi ada juga 53 titik untuk pekarungnya. Pengoperasian damtor akan melibatkan Batalion 120, di mana Dinas Damkar akan melatih tim Batalion 120 untuk melakukan aksi pemadaman api, khususnya di area yang membutuhkan aksi cepat seperti kebakaran di dalam lorong padat penduduk. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.